Di depan gue sudah ada Suzuki Carry 2005 Mobil Suzuki Carry tahun 2005 ini adalah salah satu customer dari toko kita Bear Auto Spot guys Yang berada di kota Samarinda Untuk teman-teman yang ingin beli velg, beli ban, tukar tambah, balancing, sporing, tamannya itu keren Bisa langsung datang ke toko-tokonya Alamatnya ada di sini nih Nah gue ingin tanya ke owner ini modifikasi apa yang sudah dilakukan di mobil Suzuki Carry ini Kita panggil aja nih ownernya Bang Indra Nice Ya Bang sehat Alhamdulillah sehat Wah mobilnya ngejreng nih guys Bang Indra mobil Suzuki Carry ini tahun berapa nih? Tahun 2005 Tahun 2005 Nah ini sendiri warna hijau Ini bawaan apa sudah di repen? Sudah di repen Sudah di repen? Ya Karena ini kebutuhannya untuk angkutan ya Ya benar Nah ini traiknya kemana nih mas? Jalurnya Pasar Pagi, Sungai Kunjang Terminal Bus Balikpapan Dari bagian depan sudah apa aja nih mas rubah nih mas? Kalau bagian depan sih cuma ganti lampu Oh ganti lampu di custom ya? Ya di custom Wah ini berapa titik nih progenya? Dua ya kanan-kiri ya? Ya kanan-kiri ya? Dua Wah sennya udah running berarti ya? Ya Cakep Nah selanjutnya mas mana lagi dirubah? Oh ini udah berubah grillnya Ya grillnya pake tahun lama tapi dibolongin Tapi dibolongin Karena grill yang bawaannya itu S nya disini ya? Ya benar Sudah penambahan towing juga ya mas? Ya benar Ini towing Nah lampu fog lamp udah diganti tambahannya nih? Ada tambahannya Ini pake berapa titik? Oh dua titik-dua titik ini empat ya? Nah modifikasinya terlihat lebih keren karena dari segi bumpernya ini penambahan mas ya? Ya penambahan Ini custom apa di? Bawaan dealer Oh bawaan dealernya? Tahun 2019 Oh pake yang tahun 2019? Ya benar Cakep Nah dari depan Wipernya biasanya dua Ini emang cuma dua? Oh dihilangin Ya dihilangin Jadikan satu Dari satu? Ya Ini gimana sih perubahannya? Dinamo berarti dibalik? Enggak Oh di pake yang kiri aja? Iya Ini aslinya kan dari sana Nah saya balik ke kiri Oh balik ke kiri guys Tuh Jadi cuma satu aja kayak Mercy pada tahun 90an Ya bener Iya kan? Bener bener Nah ini nih Nah dari Segi depan nih Jelas banget perubahan dari yang standar Dan yang sekarang Iya Nah untuk spion mas Ini udah pake punya apa nih spionnya? Punya Xenia Sporty Xenia Sporty Iya Tahun 2008 2008 ya? Sampai 2010 Sampai 2010 Tuh plak Np Ini ada perubahan Mau modifikasinya apa tinggal pasang aja? Dirubah Di PAPAS Oh ada bracketnya? Iya di PAPAS Oh di PAPAS Aslinya di PAPAS Wah ini nih Tuh guys Kalau bisa Sini mas ya PAPASannya ya? Iya ini PAPASannya mas Aslinya kan sampai depan sini Ah bener Tapi saya PAPAS Oh di PAPAS Nah ini nih mau modifikasi harus Yang punya harus turun tangan Karena kalau dipasang di bengkel biasa Kadang-kadang gak ngerti ya mas? Iya bener Wah ini antena Bawaannya juga seperti ini ya? Iya Tapi ini udah diganti Antena radio Oh radio ya? Nah mobil ini sendiri Dipake tiap hari nih mas? Iya dipake ngangkut Ngangkut terus tiap hari? Iya setiap hari Kelimis juga nih Cakep Nah ada yang berbeda Dari mobil ini adalah Nih Handle pintunya pake punya apa? Punya Avanza Punya Avanza? Tambahan variasi Tambahan variasi Karena yang aslinya kan Warna bodi tuh Iya bener Ini variasi warna krum nih Wah enak banget bukanya Tuh Berarti ngerubahnya dari mana mas? Gak ada dirubah Oh gak ada dirubah? Gak ada Cuman langsung Langsung ya Oh cakep Biasanya kan Gue suka main kijang juga nih Anak-anak kijang tuh dipotong Kalo ini enggak ya? Enggak Tambah Langsung Ini kan kalo aslinya tuh Variasinya Avanza Variasinya Avanza ya? Wah ini berarti yang udah pake lampu belum? Belum Oh belum Nah dari sisi samping Udah terlihat jelas Dari bagian velg nih Masnya sudah mengganti velgnya Menggunakan HSR Bavaria Ring 16 nih guys Dengan ban asera PHIR Nah biasanya kan angkot sering ganti-ganti velg nih mas Bener Mas udah berapa kali ganti velg mobil? Kalo ganti velg sekitar 23 kali 23 kali ganti velg dari tahun 2005 nih mas Dari 2005 Dan ini terakhir? Iya ini terakhir Kenapa Milih yang desain begini nih? Karena cukup mewah Dan memuaskan Dan memuaskan Karena lebar dari Bavaria ini juga berbeda guys 8 dan 9 9 Jadi bandnya lebih narik-narik nih Dari kaki-kaki Ini kan udah ceper Iya Di custom Custom Nah dari belakang mobil ini Biasanya Maka punya Innova Ini bener Innova Ini Innova ya? Bener Bener Tuh dari punya Innova Di aplikasikan ke Angkot Mobil ini nih Nah ininya pake apaan mas? Punya Avanza Punya Avanza juga? Punya Avanza Jadi perpadoan Innova dan Avanza guys Bumper Custom sendiri Custom sendiri Ini mata kucingnya ya? Iya Wah kenapa Ini ada 4 ini? Iya Aktif kanan kiri? Aktif Aktif ya? Aktif Suaranya biasanya Kalo angkotnya ngebelar-ngebelar nih Ini ngebelar-ngebelar juga? Standar Standar Kemanis doang Kemanis doang Spoiler? Punya Sirion Punya Sirion? Iya Kok tinggal plug? Karena Dari Sirion nih Lebih gede ya? Iya lebih gede Lebih gede dari punya Brio Dari punya mobil Jazz Lebih besar Nah Bagian dalemnya Ini udah pol-polan juga Apa aja nih mas? Udah ditambah nih mas? Sound system Sound system Power kita berapa power? 1 unit 1 unit power 4 channel ya? Iya 4 channel Itu udah pake amplifier TV berapain nih? 32 32 32 in? Iya 32 in Vokalnya? Vokalnya ada 6 6 vokal? Iya Itu di belakang aja? Di belakang Yang di depan? Depan 2 Depan 2 Berarti 8 Iya 8 Nih guys Udah pake hoarding juga nih Temanya berarti ini VIP mas ya? Iya bisa dibilang gitu Bisa dibilang gitu ya VIP nih Nih Tuh twitternya Nah pol-polan Nah untuk head unitnya mas Pake berapa inci nih? 10 inci 10 inci dari? DHD DHD ya Wah atapnya juga mas Iya atapnya juga Abis berapa modifikasi ini? Kalau habisnya mungkin sekitar 15 15 juta full? Full Ayo pol-polan Boleh je naik gak sih? Boleh Silahkan Nih Aduh Nah biasanya Kalau anak-anak disini nih Di Samarinda Iya Itu demennya gimana sih mas Mobil naik-mobil angkut begini nih? Ya demennya yang seperti ini Yang seperti ini nih? Yang musiknya Musiknya kenceng-kenceng Kenceng-kenceng Bahasnya gede-gede Iya bener Iya karena dari sini nih Subwoofer pake satu aja nih? Iya pake satu 12 inci ya? 12 inci ya Tapi vokal jangan ditanya Banyak suaranya Gede Iya Ini muat berapa orang? Kalau maksimal Dari teraya ke jenis teraya Kelapan orang Kelapan orang Ya biar gak sempit-sempitan ya Iya bener Lapan orang Sampai depan juga? Depan ya Depan sendiri? Jangan bertiga Gak boleh Nah biasanya kalau Udah digini ini mas Tarifnya nambah gak nih? Gak gak sih Oh gak juga? Normal? Normal Wah untuk wilayah Samarinda Berapa tarifnya? Kalau wilayah ter Kalau sengai kunjang 7 ribu Oh jauh dekat sama 7 ribu Untuk anak sekolah? Anak sekolah 5 ribu Wah murah kan? Ini bi Sesuai juga Anak sekolah 5 ribu Yang umum 7 ribu Wah ini nyaman Gimana teman-teman? Naik angkut begini kan kita betah ya? Dari sofanya empuk Musiknya enak Kayak kan? Kacanya bening lagi nih Nah dari kaca sendiri mas Ini gak pengen dirubah Biasanya kan pake one piece-one piece tuh Kalau angkut-angkut? Ini belum? Belum Kalau saya sih Mending transparan Mending transparan Nah ini berarti ada komunitasnya nih? Ada mas Komunitasnya apa tuh? Monster Monster Itu berada di Samarinda apa dimana? Kalau asli cabang Bogor Oh Bogor Berarti ikut dari Bogor Di Samarinda ini? Iya Samarinda Itu lewat grup? Lewat grup Grup whatsapp gitu ya? Iya bener Wah guys jadi populasi grupnya itu bukan hanya di kota Bogor aja Sampai ke Samarinda juga ada anggotanya nih Salah satunya mas Indra ini guys Karena di Bogor sama disitu di beliat Wah kayaknya mirip-mirip angkut Bogor nih sama angkut luar sana Wah luar biasa Nah kalau dari mesin mas ada perubahan gak? Enggak ada Standar? Standar Karena buat operasional Angkutan juga ya Speedometer Masih standar? Standar Wah setirnya juga masih standar nih Nah untuk joknya sendiri nih mas bagian depan ini di retrim ulang? Iya dipotong Oh dipotong? Standarnya yang prosesnya tinggi? Hasilnya tinggi Ini lebih rendah ya? Biar enak ngeliat ke belakang gitu ya Iya bener Boleh mas naik sebelahnya aja? Iya Tuh Nah karena ini masih standar setirnya Kalau badan gue segede ini Agak mepet Tapi ini sih Nyaman ya Iya Ini karena diturunin Oh ini diturunin? Iya bener Karena bawaan itu dia lebih naik ya? Mepet Iya bener Nangetelnya pake? Baut Oh ada setelan bautnya dikambahin ya? Seperti di dalam ini Nah oh makanya dia lebih rendah Iya bener Oh gini Wah ini sih nyaman lah Kalau gue yang bawa nyaman nih Enak tuh Gimana gue sama Mas Indra Naik mobil ini Eh badan gue gede ya Balai lagi nih Kalau Mas Indra pas lah setelannya Kita keluar aja mas Sekirin lama-lama nih Waduh Nah pengalaman Mas nih Mas Di toko Kita nih toko barel nih Gimana Mas? Selama Mas masang velg ini Ya Alhamdulillah Cukup menguaskan Dan Cukup puas aja Cukup puas ya Nah kemarin Mas Pas masangin velg ini Fitting-fitting berapa kali Dicoba-coba apa langsung pilih yang ini? Memang pilih yang ini Pilih yang ini Wah cakep Jadi udah kegambar nih Pinginnya yang Bavaria ini Nah Mas yang terakhir nih Saran dan pesan Mas Untuk ASR apa nih Mas? ASR sukses selalu Maju ke depannya Amin Oke terima kasih banyak nih Mas Indra Sekali lagi Salam-sama Salam untuk kawan-kawan yang Di Bogor ya Dari Sultan dan ASR Kita closing bareng Mas Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk ke depannya Jangan di skip-skip Gue Sultan sampai tunai diri Ingat velg Ingat HSS Sub indo by broth3rmax